Selamat pagi sahabat Tribunas yang kami hormati dan kami muliakan Pagi hari yang cerah ini Inspirasi Bisnis akan membahas tentang OneStorm Solution for Advertising and Branding Bersama Light Advertising Yaitu ada hadir di studio Pak Arifin Owner dari Light Advertising Apa kabar Pak Arifin? Puji Tuhan, baik, luar biasa Pak Luar biasa Sahabat Tribunas Light Advertising adalah sebuah perusahaan luar biasa Kenapa saya katakan luar biasa? Karena transformasinya sangat Masif Yang awalnya adalah sebuah perusahaan kecil Hanya melayani cetak-mencetak Brosur dan cetak-cetak Untuk kegiatan promosi Dan akhirnya Sampai saat ini Sudah memegang banyak Perusahaan-perusahaan nasional Ya nanti Pak Arifin akan ceritakan Ini sangat menarik Bisa inspirasi bagi kita bersama Bagaimana transformasi dari perusahaan yang kecil Yang hanya cetak Itu pun Cetak gak bisa cetak semua Juga ada dibantu oleh Pihak lain ya Untuk bantu cetak ya Akhirnya Setelah itu karena konsep Idea yang begitu Inovatif Akhirnya ada Produksi dan mesin sendiri Untuk melayani customer Bukan hanya di Medan Sahabat Tribunus Tetapi Light advertising ini Sudah melayani banyak perusahaan Nasional di seluruh Indonesia Awal dari Medan Sekarang melayani Hampir perusahaan-perusahaan Banyak perusahaan nasional Nah ini bagaimana Proses transformasi menjadi Light advertising Yang bukan hanya Menjual cetak-mencetak Atau printing Tapi juga menjual Atau memberikan solusi Berupa ide-ide Supaya produk dan merek Anda Diterima dengan baik Oleh masyarakat dan konsumen Seluruh Indonesia Partnership-nya bertambah banyak Dimana Karena kepercayaan Karena ideas yang begitu bagus Sehingga membantu Support klien berkembang Demikian pesat Akhirnya ini menjadi hubungan Yang sangat panjang dengan klien Nah tentunya Sahabat Tribunus Ingin mengetahui ya Awal Berdirinya Dan sampai Transformasi menjadi Sebuah Advertising and branding Company yang luar biasa Kita akan mendengar langsung Dari Pak Arifin Silahkan Pak Arifin Ya thank you Pak Sanyet Terima kasih Sudah dikasih kesempatan Jadi Awal mula itu Kami berdiri di tahun 2008 Pak Awalnya lab brand ini Memang kami Beli mesin pertama itu Memang maunya bergerak Di bidang digital printing Pak Misalnya itu masih Trend-trendnya Cetak spanduk digital Yang peraliannya Sudah mulai Bagus Jadi kami itu Mesin pertama kami itu Kami yang beli itu adalah Mesin digital printing Lux format namanya Pak Jadi khusus untuk Cetak spanduk Banner Nah awal-awalnya itu Di 2008 kami itu Belum buka kantor Pak Jadi kami itu hanya Beli mesin Setelah itu kami cari Karena memang sudah ada Ibaratnya kita ada Agent-agent yang sudah Cetak ke kami Kami hanya Melayani itu Pak Nah jadi kami hanya Melayani Orang-orang cetak Jadi kantor Kami di jalan Asia Ya tetap sama Cuma kami tutup pintu Pak Tutup pintu Melayani 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 Sampai dengan 2009 Kami baru resmi Buka kantor Pak Untuk melayani Konsumen-konsumen Yang retail Retail speed itu Nah startnya ada di sana Di 2009 Setelah kami buka Lambat-lambat Karena terbanyak Banyak permintaan Kami upgrade Ada beberapa mesin Masuk kembali Di upgrade Di upgrade Pak Nah base-nya tetap sama Lead print Dan kami memang hanya Fokusnya di printing Pak Jadi semua yang berkaitan Dengan printing Kami lakukan Nah Jadi Dengan berjalanan waktu Sekitar 2014 Kami mulai ekspansi Pak 2014 itu kami lalu mulai ekspansi Kami sudah mulai Masuk ke areanya advertising Karena begitu banyaknya permintaan Dari konsumen Untuk pengadaan Barang-barang advertising Seperti kayak signage Apa nama toko Ya hal-hal lain Nah neon box Yang lain Untuk kebutuhan branding Maupun untuk kebutuhan Pembukaan toko-toko Nah Di 2014 Kami mulai Mulai pelahan-lahan Kami main ke sektor itu Sampai dengan Berjalanan waktu Kami juga mengupdate Segala kebutuhan-kebutuhan Mesin Kayak misalnya Kebutuhan untuk Pembuatan Akrilik Sama yang lain-lain Sampailah dengan titik Di Pandemi Pak Nah Di saat pandemi 2020 Semua berubah Nah Kenapa hari ini Sekaligus Waktu yang tepat Kami Yang awalnya Dari redprint Kami hari ini Bertransformasi Ya Dengan Dengan Berganti Rebranding Kami bilang Menjadi Led Avertising and Branding Karena Kami Mengetahui bahwasannya Kalau kami tetap pakai Nama ledprint Konsumen-konsumen itu Masih merasa Kita ini hanya menyediakan Printing Jadi banyak sekali Konsumen kami Yang mungkin Merasa Eh Ledprint ini hanya cetak ya Misalnya Atau Customer-kustomer baru ini Karena mendengar nama ledprint Mereka menganggap Kami ini hanya menyediakan Layanan printing Padahal Secara Avertising Bahkan secara Kalau sekarang kita bilang Digital Branding Kami juga Menyediakan layanan itu Nah Dengan Dengan inilah kami Mengganti Nama Rebranding kembali Dengan nama led Avertising and Branding Supaya nanti Kedepannya Konsumen-konsumen kami ini Bisa One stop Solusion Untuk branding Maupun promotion Kami sudah ada nih semua Dari baik Mulai Mau buka satu toko Misalnya Design logo Cetak kartu nama Cetak kop surat Misalnya Atau segala kebutuhan Daripada makan Packaging mereka itu Bisa kami sediakan Dan kami bisa Konsultasikan Bagaimana Membuat minimal Value daripada Produk mereka itu Lebih bagus sih Sebenarnya Menarik Sahabat tribunals Led advertising Dimulai dari Led print Yaitu Sebuah perusahaan Cara mencetak Dan ingat Sahabat tribunals Dimulai dari Tidak ada kantor Ya Bisa Sebenarnya bisnis itu Adalah mulai dari Komitmen Inovasi Keseriusan Pasti ada perjalanan Menuju yang lebih baik Tantangannya Seperti apa Di awal-awal Pendirinya Pak Arifin Ya Kan Pak Arifin kan Gak mudah ya Harus menghadapi Perusahaan-perusahaan Yang sejenis Yang dengan teknologi Mesin yang lebih canggih Bagaimana menghadapi Tantangan ini semua Nah sekali lagi Karena Kami Beranjak Dengan Apa ya Kami start dengan Memang sangat Tidak punya kantor Saya kan Kami campur Yang punya ruangan Untuk cetak mesin Ya Tentu dari awal Kenapa namanya Led Karena di saat Di tahun 2008 itu Lampu led Masih Di awal-awal Di awal itu Lagi trennya lampu led Jadi terang Murah Nah Jadi Itu filosofi itu Yang kami pakai Efisiensi Efisiensinya Dan impactnya Besar Benar Impactnya besar Nah Memang Tidak mudah Pak saya niat Karena kenapa Karena memang Untuk membangun brand Sama membangun Bagaimana Perusahaan ini Supaya bisa Memberikan layanan Itu ya Kami juga babak belur Pak Terutama dengan Sistem manajemen Sama mungkin yang lain Sesuai kualitas Iya Tapi Seiring berjalannya waktu Kami juga belajar Bagaimana Meningkatkan Kualitas kami Tentunya memang Dari dasar kami Itu adalah Yang kami jual Itu adalah kualitasnya Pak Memang Nah Ya Seperti yang diketahui Kami memang Tidak Wall price Misalnya Untuk bagaimana Mendapat customer Kami lebih pentingkan Di bagaimana Kami menjaga kualitas kami Dan ketepat Tahu Pak Nah Makanya kami itu Selama ini Kalau orang dengar-dengar Lepin itu apa Bisa cepat Dengan standar kami Yang Kualitasnya Tidak perlu diregukan Nah Long termnya Kami kepada Konsumen-konsumen kami Juga Bisa dipercaya Pak Nah Makanya kenapa Kami selalu Dibikan kepercayaan Untuk bagaimana Bisa menangani Kebutuhan branding Daripada perusahaan-perusahaan Pak Menarik Jadi sahabat tribunas Ini menarik LED Avertising Di awalnya adalah LED Print Melayani printing-printingnya Desain sama printing Yang perusahaan-perusahaan yang Belum memiliki Counter Pada saat itu Cuman Karena Ada konsep Dengan LED ini Adalah Memberikan Impact yang Yang maksimal Kepada seluruh Customer dan Klien Dengan Kompetitif Efisiensi Di bidang Di dalam pricing Jadi value for Customer itu Selalu dikedepankan Ya Benar Pak Jadi kami juga Ibaratnya gini Kalau yang kami Layani itu kan Ada yang namanya Perusahaan lokal Bahkan Nasional Nah Kalau yang di lokal itu Tentu kami Bisa memberikan Sharing-sharing Ataupun Kebutuhan-kebutuhan mereka Atau Bagaimana kita Menyusun Cara Mempromosikan Ataupun Cara Nantinya Bagaimana mereka Akan membrandingkan Suatu produk mereka Nah Kalau kami melayani Perusahaan nasional Biasanya perusahaan nasional Itu sudah punya Sistemnya sendiri Jadi Yang kami layani Tentu adalah Bagaimana Meimplementasikan Kebutuhan mereka Ya kan Dengan Tepat waktu Tentunya Dan dengan kualitas Yang memang Memenuhi syarat mereka Ya Saya kasih contoh kecil Misalnya Kita kami juga Melayani PT Indofood GDP Nah mereka Tuntutan Karena Multinasional Karena Apa namanya Karena Perusahaan nasional Mereka punya Standar-standar Yang harus kami Penuhi Nah sampai hari ini Wujud-tuan kami Masih Melayani mereka Jadi salah satu Fanduan mereka Untuk melayani mereka Dan masih banyak sih Best kami sih Kuatnya sebenarnya Di bidang Furniture Hampir Hampir semua Brand lokal Maupun brand Nasional Di bidang Furniture Mata spring bed Itu kami layani Seperti misalnya Tentu Brand-brand Besar Kayak King Koy Spring bed Spring air Spring bed Maupun Florent Brand-brand Nasional Yang sudah Tidak asing lagi Itu kami Juga layani Sampai sekarang Menarik Pak Ripin Ini ada Value for customer Sehingga Customer itu Bersifat Jangka panjang Sahabat Tribunus Dapat melihat Brand-brand Yang dilayani Atau menjadi klien Daripada Light print Ini Pada Talkshow ini Nanti akan Di sharing Supaya Sahabat Tribunus Juga bisa Mengetahui Dan melihat Lebih dekat Light advertising Klien-kliennya Apa pelayanannya Dan Keunggulannya Seperti apa Tadi sudah dijelaskan Oleh Pak Ripin Nah ini Di layar Bisa lihat Banyak ini Brand besar Ini ada Indofood OPPO Vivo Kemudian Di Apa Food and Beverage Outreach Ini Outreach ini Menarik ini Menjadi nasional Sekarang Ini adalah Nastar Nastar Sebuah Apa Oleh-oleh dari Medan Yang Di packaging Dan di Konsep brandingnya Sekarang Sudah diterima Di Hampir seluruh Indonesia Banyak lagi Universiti Juga Menjadi Klien Daripada Lead advertising Tentunya Keunggulan-keunggulan Yang diberikan Value for customer Tepat waktu Quality Dan kemudian Efisiensi Implementasi itu Tentunya harus Tepat waktu Karena kalau Cerita branding Ada momentumnya Kalau sudah lewat Periode tertentu Efektivitas Pasti tidak akan terjadi Nah ini untuk Perusahaan-perusahaan Yang sudah Existing Yang nasional Ya Pak Arifin Kalau misalnya Sebuah perusahaan Yang ingin Maju Bagaimana konsep Brandingnya Untuk membantu Mereka Supaya Yang awalnya Perusahaan-perusahaan Tidak begitu Dikenal Dan akhirnya Menjadi Sebuah perusahaan Yang diperhitungkan Ya Kembali lagi Kami juga akan Melayani Perusahaan-perusahaan Yang mungkin mereka Mau Secara sistem Promosi Mau grow Yang belum punya Konsep misalnya Yang kalau Kami bilang itu Mungkin Bahasa lebih gampangnya UMKM lah Karena biasanya Kalau perusahaan Yang tingkatnya Sudah nasional Mereka akan Punya tim sendiri Untuk tim marketing sendiri Untuk bagaimana Mengerange Cara-cara Branding Atau promosi mereka Nah Tentu kami akan Tetap membimbing Bagaimana Mungkin kami akan Lihat Mereka bergeraknya Di bidang apa Tergantung Apakah jasa Apakah produk Kalau produk Biasanya kami akan Melihat Apakah Produk Yang mereka Tawarkan Secara packaging Sudah Menarik Nah Beberapa Konsumen kami Misalnya contohnya Aures Nasar Itu juga kami Awalnya konsepin Dari mulai Packagingnya Produknya Produknya Bagaimana kita Pengemasannya Supaya secara value Produk itu bisa Diterima di pasar Sebenarnya Packaging sangat penting Iya Kalau kita cek Identity Nah Kembali lagi Adalah kami Tentu akan Berkoordinasi Dengan Ownernya Ownernya Apa sih Tujuan yang Apa sih Target yang mereka Mau capai Nah Biasanya kami Akan sesuaikan Dan kami akan Bantu Untuk bagaimana Cara brandingannya Apa sih Media apa sih Yang tepat Sekarang Apalagi sekarang Kan semua orang Berbondong-bondong Ke digital Marketing Mbak Lari ke digital Platform Nah kami akan Tetap bantu Untuk Meng-arrange Itu semua Luar biasa Pak Riping Ini kan Sebuah konsep Branding kan Ada ide-ide Yang perlu Disampaikan Bisa brainstorming Bisa juga ide Dari Klien yang Diimplementasikan Sehingga Impactnya luar biasa Untuk mendukung Karena kita tahu Sahabat Tribunas ya Brand ini sangat penting Yes Produk Produk Bisa inovasi Secara terus menerus Namun Brand inilah Yang akan Diingat Oleh customer Oleh Dimanapun Berada Sepanjang masa Kita lihat Saat ini Banyak perusahaan Dunia Yang sudah Berumur 100 tahun Masih melakukan Branding Identity-nya Sangat kuat Setuju Ini yang membuat Sebuah perusahaan Menjadi perusahaan Yang jangka panjang Investasi Investasi lah Kita di Selain di Mesin Teknologi Human Tapi brand juga Sangat penting Karena brand itu adalah Value Yang kita tanam Secara berkesambungan Sehingga Memberikan nilai Brand yang kuat Biasanya Nilainya lebih tinggi Setuju Sahabat Tribunas Ini menurut pengalaman Nilainya lebih tinggi Dan Benar ya Pak Benar Jadi kayak misalnya Kalau kita cerita Brand Sony Pak Brand itu Kalau dipakai Jadi apapun Apalagi di Elektronik Kayaknya orang Value-nya lebih tinggi Value-nya benar Pak Daripada Misalnya brand yang Kita tidak kenal Misalnya Nama-nama yang tidak Asing kan Jadi Sebegitu hebatnya Brand itu Pak Sebegitu kuatnya Betul Nah asal semua Ditempatkan di tempat yang Cocok Di tempat yang Sesuai Value-nya naik Pak Betul Nah Untuk merealisasikan Ide ini Sampai Brand Dan sebuah perusahaan Itu Baik UMKM Maupun perusahaan yang sudah Multinasional Semakin kuat Dan dipercaya oleh masyarakat Dan akhirnya kan Yang ditargetkan adalah Adanya Peningkatan kepercayaan Brand awareness Dan peningkatan penjualan Nah ini Service dan projek-projek Apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan Service mungkin ya Service Ya service Iya Tentu untuk bangun brand Satu brand itu ya Tidak mudah Pak Ya Banyak tantangan yang memang Kami akan lewati Pak Ya sekali lagi Dari pengalaman Lightprint selama ini Adalah Tergantung dengan brand Yang nantinya akan kami Bantu untuk Melakukan Branding awarenessnya Bagaimana Dari awal Tergantung produknya Pak Tentu bagaimana Kesinkronan antara Owner dengan kami Itu sangat Kemistinya penting Pak Dan itu apa yang di Produk-produk apa Yang ada pada perusahaan Sani Yang siap untuk mendukung Yang Sani nih Kebanyakan Kebanyakan Ada Indoor Outdoor Kalau cerita-cerita mesin Kami sudah hampir punya semua Pak Untuk menengah Sahabat tribunnya Bisa juga melihat Foto-foto di Di apa ya Apa yang menjadi Service Lightprint ini Silahkan cerita Pak Jadi kami Kalau awalnya kami cerita Apa sih yang Lightprint memberikan Tentu service kami adalah Kami punya mesin Digital transformat Pak Yang bisa cetak Spandu Banner Yang digunakan Untuk bagaimana Promosi outdoor Pak Kami Dan digital transformat itu Juga dibagi dua Pak Ada mesin outdoor Sama indoornya Yang nanti dipakai untuk Branding di dalam ruangan Maupun di luar ruangan Pak Saya tuh kami punya mesin Digital offset Pak Yang bagaimana Digital offset Ya Yang bagaimana Mesin itu bisa dipakai Untuk Produksi Brosur Kartu nama Dalam jumlah Yang tidak harus banyak Pak Jadi kartu nama Sudah bisa satu kotak Brosur bisa cuma dua lembar Tiga lembar Sesuai dengan bentuk alima Dari retail sampai ke Perusahaan-perusahaan Yang membutuhkan konsep Dan Apa projek ya Ya Terus ada Namanya mesin offset Pak Yang bisa produksi packaging Ataupun Brosur dan kondisi banyak Dengan harga yang makin banyak Makin murah Jadi supaya terjangkau Nah Brosur misalnya Dengan kondisi yang banyak Setelah itu Kita ada mesin Akrilik Pak Cutting laser namanya Pak Yang bisa Buat Berbagai Macam Promosi Brandingan Aksesoris Misalnya Kami juga ada mesin Stiker Cutting Pak Cutting sticker Pak Yang bisa Mengcutting Segala jenis bentuk sticker Dengan kuantiti Yang juga tidak harus banyak lagi Pak Satu lembar Dua lembar Sudah bisa Kami juga punya mesin yang Print UV Pak Namanya Yang bisa cetak di berbagai Media Kayak tadi ini ada Speaker Ada plakat Kurang lebih Ada MOOC Sama yang lain-lain Nah ini udah larinya ke merchandise Pak Merchandise ya Jadi Sobat Tribunus Ada perusahaan-perusahaan Jika Anda adalah perusahaan-perusahaan UMKM Maupun perusahaan-perusahaan Yang Kesulitan memikirkan Merchandise apa Yang mau diberikan kepada Customer Anda Silahkan cari Light advertising Akan memberikan solusi Banyak sekali merchandise Yang menjadi solusi Dan bisa dicetak per piece ya Pak Per piece Pak Bahkan satu piece Sudah sangat terbantu Kalau biasanya kita cetak Kita provide itu kan banyak ya Kita ada minimal Cetak berapa Dan Bagi UMKM Mungkin bagi beberapa Corporate Company Kesulitan Karena harus Mengeluarkan dana yang gede Tapi di light advertising Bisa memberikan solusi Cetak berapa saja pun Jadi ya Karena kalau Kayak perusahaan nasional Kan kalau misalnya cetak payung 1000 biji 2000 biji Mungkin gak ada masalah Karena dibagi per daerah Tapi kalau lokal Kadang-kadang Dia cuma butuh 150 10 pun boleh Boleh Pak Sangking udah Canggihnya Pak Iya kan Nah Memang nantinya Akan disesuaikan dengan harganya Ya sekali lagi Kebutuhan eventnya kan berbeda-beda Apalagi sekarang Sudah mulai add a make kita Pak Tentu Produk-produk Sudah bisa mulai Berpromosi Atau berbranding Sudah hampir Kayak dulu lagi Pak Ya memang digital Sudah pulih kembali Sudah hampir pulih kembali Jadi Tentu akan ada Mulai kegiatan-kegiatan Yang memang Nantinya untuk Pengembangan Daripada brand sendiri sih Pak Nah Bukannya itu Pak Dari kami juga Menyediakan Apa namanya Jasa untuk Pembuatan Branding Kayak misalnya Branding Indoor Ya ini kayak ini Pak Nah ini Sainix Dari Indulvista Nah ini yang terbaru Yonex baru Percayakan kami untuk Membuat outlet Outlet dia Outlet resmi Outlet resmi yang kedua Pak Di Indonesia Pak Di Indonesia Pak Nah ini dia launching Nah dari satu ini Dia opening Pak Opening Yonex Yonex ini Store Outlet store Resmi Ini brand legenda ini Pak Oh iya Pak Al-Hoddy Brand legenda ini Dari masa kecil Itu sudah ada Yonex Dan semua Pebulu tangkis kelas dunia itu Rata-rata sudah Bener Pak Pernah menggunakan Yonex ya Ya jadi Ini beberapa Penyediaan kami adalah Dari mulai Sainix Misalnya Sainix Papan Nama Toko Neom Box Nah kita bilang Avasasi Nah beberapa band lokal Kayak X Usuki ini Sudah jadi restoran Nasional Pak Dimana-mana Kota kan ada ini Pak Luar biasa Ini clan Projek Pak Ya benar Benar Pak Light advertising Benar Pak Jadi ada branding toko Kemudian Branding toko Bedropnya Sainixnya Toko Pak Untuk branding di toko Jadi one stop solusi Termasuk logonya Benar Pak Logo itu Pembuatan logo Dan kemudian Semua all in Pak Printing Yang berkaitan dengan Bukan hanya Digital print ya Pak Kemudian Ini kan ada Seperti Logo itu kan dari Stainless ya Stainless Dan bahan Stainless Acrylic Apanya Plat Semua bisa Semua bisa Pak Kami menjadi kayak itu Ini beberapa contoh Nah brand-brand lokal Kayak ini Ini dari full Full signage-nya Di toko Sampai Apa Di toko Toko Prabod Nah ini brand yang kami layan Ada mau di Springback Serta Springback Sama foreign Springback Nah itu Dan ini Yamiku ini juga Salah satu Brand lokal Pak Luar biasa Yang memang khusus untuk Distribusi Daging Sama retail Langsung Contact Untuk customer Ya mereka punya Sekitar 30-40 cabang Luar biasa Dan Light advertising Kami yang cover semua Pak Semua tokonya kami cover Oke 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 Berarti bukan hanya cetak Tetapi Ada juga outdoor Dan indoor Brandingnya yang di support Branding bowl Yang grupnya Fastmedia Yang sekarang sudah Gantinya ke Fastmedia Pak Luar biasa Ya Nah ini berapa Handphone yang kami pegang dulu Pak Ada Lava Ada Vivo OPPO Kami juga salah satu Vendor mereka Pak Sampai sekarang Ini outletnya Pak Indomie Pak Indomie juga Indofood Pak Selera Indonesia Ini dokter Klinik juga ada Klinik Pak Ada Pak Kami itu pembuat Tersainis mereka Pak Kotong Pak Kotong By Liming Sainisnya Cafe Kopitiam juga ada ya Ya Untuk pembuatan Sainis mereka Pak Ini udah Branding-branding Yang kami Sudah pernah buat Pak Spatfriend juga Menjadi Klien kami Pak Iya Luar biasa iPhone Vivo Ini iPhone Launching iPhone juga ya iPhone ini adalah toko Pak Oh toko Merchenda langsung toko Untuk menjelaskan mereka Kita ya Ini orang-orang good data Nah ini klien-klien kami Pak Menarik Pak Arifin Ini Awalnya kan toko Mempercaya Levitizing untuk Branding toko Signage Dan kemudian Event-event ya Bahkan ada beberapa event Bukan hanya cetak Tapi ada Branding di lapangan Ini prosesnya bagaimana Apakah Diskusi Levitizing memberikan solusi Informasi Apa yang harus dilakukan Supaya impactnya besar Atau langsung Ada input dari customer Langsung dikerjakan Prosesnya Ada beberapa Tampak proses yang Supaya impact dari branding ini Dapat lebih berhasil Dan Customer happy Jadi tergantung dengan Sekali lagi tergantung dengan Kebutuhan mereka Kalau kami berbicara Mengenai band lokal Kami akan ketemu Brandstorming terlebih dahulu Ya Brandstorming Kita akan bahas Define solution Apa yang dipercaya Kebutuhan mereka Apa Apa sih yang mereka mau Nanti setelah itu Kami akan Berembut dengan tim Dan kami akan Buat proposal Untuk apa kebutuhan mereka Kalau sudah di-approve Kami akan start mulai Untuk mengejarkan Project-project Kayak desain Misalnya Tergantung dengan mereka Yang penting adalah Solusi dulu ya Bener Kalau untuk lokal Kami akan berbicara Dengan solusi Dan kebutuhan Sesuai dengan kebutuhan mereka Tetapi kalau kayak Nasional sudah Sudah ada Strategi nasional Kami hanya Memberikan kualitas Dengan layanan Yang tepat Ketepatan dan Kualiti implementasi Itu yang penting Sejauh ini bagaimana Pak Lay advertising itu Komitmen terhadap hal ini Puji Tuhan Kami itu Sampai hari ini Kenapa bisa dipercaya Dengan khususnya kami Juga Dipercaya Hampir semua Brand Furniture Dan itu yang dipegang Sampai sekarang Karena itu yang penting Kualiti sama waktu Karena kami Tentu Ya kita harus mengerti lah Mereka Kalau punya event Mereka punya target Bahkan dulu Kalau awal-awalnya Oppo Masih branding Wah itu Ritmenya sangat Kencang sekali Apalagi Ketemu dengan Saingan mereka Jadi kalau branding Satu toko Pak Mesti cepat Misalnya Contoh hari ini Survei Besok Kasih penawaran Dua-tiga hari Mesti pasang Karena kecepatan Benar Mereka juga punya target Target Mereka juga punya target Bagaimana branding itu Harus sudah nyamper Apalagi launching produk Apalagi launching produk baru Pak Handphone itu untuk Wah begitu ganti Pengalaman Bapak Bagaimana untuk launching Ganti kulit Misalnya ganti kulit itu Di dalam malam itu Misalnya 50 toko Harus seperti Ada semua Mau tak mau Kita harus support Event pameran juga sama Sama Pak Jadi kami sudah terbiasa Kalau Bekerja kecepatan Dengan melawan Mengejar waktu Kalau terbiasa Kalau pressure speed Kami menganggap itu Adalah berkat kami Itu adalah value Jadi kalau di telepon Kami bangga Bro Tolonglah bro Siap Siap Kami senang Dengan itu Kami bukan menganggap Beban Tapi menganggap Berkat Speed Quality Dan kemudian Competitive Itulah yang value Yang diberikan Kepada customer Benar Makanya Sampai hari ini Value itulah Yang kami berikan Kepada Klien-klien kami Pak Yang penting Kami tidak akan bilang Oh tidak bisa Kami akan siap Untuk Support Apa sih kebutuhan mereka Karena saya pikir gini Value itu penting Pak Sekali lagi Kami bergerak Di bidang jasa Oke Memang Tentu Tidak akan bisa Semua kami cover Pak Betul Oke Kami juga tahu Kebatasan Pasti ada Keterbatasan Keterbatasan kami Tapi kami berusaha Untuk bagaimana Apa yang kami pegang Itu kami benar-benar Memerhatikan At least So Apakah kami Tidak pernah ada Kelayan Ada dong tetap Bagaimana Kelalaian Apun kesalahan itu Akan kami perbaiki Dan akan kami Selesaikan Pak Supaya Kedepannya itu akan Jauh lebih baik Ya Pelayanan juga penting ya Benar Pak Kebuasan pelanggan Senantiasa Walaupun Tidak bisa sempurna Tapi at least 80% Kita maksimalkan Benar Kami akan terus Belajar Kami akan terus Memperbaiki diri Supaya Apa yang menjadi Lain kami itu Akan jauh lebih baik Ini menarik Ini menarik Dan Saat ini Di printing Branding Selain Cetak Dan offline Bapak melihat Digital Ke arah mana ini Wah Digital itu sudah 30 sampai Bahkan ada yang 50% Sudah Mempengaruhi Kami memang Pergerakannya Sangat cepat Sekali Kedepannya Mungkin Nanti Satu tahun Dua tahun Kemudian Itu akan Sangat berubah Jauh Tapi Sekali lagi Tergantung dengan Produk Karena Misalnya Karena saya Kebanyakan Pegangnya Di furniture Ya memang Untuk pergerakan Secara Offline masih kuat ya Offlinenya Terus kuat Karena Untuk Barang itu kan Termasuk barang besar Jadi untuk Distributionnya Ya masih Kalau belanja online Masih Tradisional Masih agak Konvensional Tapi kalau mungkin Di produk kecil-kecil Kayak handphone Online itu Sudah jadi solusi Ya Sudah masif Online Online itu sudah Mungkin Jadi salah satu Perkira sarannya Ada Tapi kalau untuk Di furniture Mungkin Masih Belum Karena Berhubung Kadang barang besar Orang mau beli Springbed Harus melihat Langsung ya Salah satunya Terus kan Kalau mau besar Gak bisa Free ongkir Ya Agak kesulitan Kan gak mungkin Orang medan Belanja ke Jakarta Begitu juga Sebaliknya Masih punya Kendala itu sih Tapi ya Kita tidak tahu Kalau di furniture Sendiri Yang saya tahu Kayak springbed Sekarang Bisa di price Sudah dia buat Kayak kotak kecil Nanti setelah dibuka Dia sudah mengembang sendiri Oh ya Sudah ada produk itu Sudah ada implementasi produk itu Tapi ya Sekali lagi Kayaknya Kalau untuk furniture Orang lebih Melihat fisik ya Kenyamanan ya Kenyamanan Itu masih trend Daripada Customernya ya Mungkin ya Ya Mungkin seperti itu sih Menarik Menarik Jadi Offline dan online Ini akan Menjadi Dua Apa Kutub yang Bukan saling bertolak belakang Tapi saling melengkapi ya Setuju Pak Saling melengkapi Supaya nanti Kedepannya Online bisa 24 jam Tapi offline orang Bisa Ada feel juga kan Ada feel Melihat langsung Estetikanya Ada kepuasan Di dalam membeli produk Kalau melihat langsung Setelah produk Dan barang tersebut Tapi kalau mungkin 10 tahun kemudian Mungkin setelah generasi jet Sudah mulai naik Lagi Bisa berubah juga ya Bisa berubah Bapak Pak Riffin ada Merasakan dua tahun terakhir ini Selama pandemi Ada perubahan Banyak Pak Banyak ya Sekitar 40-50% Itu sudah Sudah jauh berubah Pak Ya mungkin setelah Kalau kita bilang Kita generasi millennial ini Yang dulunya Tidak belanja online Sekarang kita sudah Mulai Mulai Semua sudah bisa Apalagi native itu ya Benar Pak Native digital Mereka sudah terbiasa Ukuran dan sebagainya Ternyata kami juga belajar Bahwasannya Ada hal-hal yang Memang Perubahannya terjadi Misalnya contoh gini Kami kita butuh Odol misalnya Kalau dulu Kalau kita butuh odol Kita mungkin ke supermarket Langsung beli Dapat pulangan Sekarang pilihannya banyak Kita pilihannya Soal harga Kompetitif pertama Kedua adalah Kita Manfaat juga banyak Ada ini Gigi ini Gigi ini Terus kami Kita bisa pilih Memang Tidak bisa langsung Jadi kita Ibaratnya sudah manage Waktu kita Odol saya Di rumah Tinggal satu Baru Kita mesti Stok lagi Nah kita Karena adanya Kemudahan Dan adanya Perlu stok banyak Kita akhirnya Akan beli lagi Karena kita Untuk beli Butuh waktu Kalau kita belanja Di online Ada kemudahan Misalnya Diskon Dapat Poin Itu yang Sekarang kita Tidak bisa Pungkiri Kadang-kadang Harganya Jauh lebih murah Daripada Market Langsung di market Namun itu H-H kecil Yang terjadi Perubahan Jadi Terus informasi Apalagi sekarang Tiktok ini Sudah sangat Merajahi Wah ini luar biasa Menjadi Agoritma baru Satu tahun Terakhir ini Tiktok ini Sangat luar biasa Perusahaan juga Memberikan layanan Digital Iya Sementara Kami ada beberapa Perusahaan yang kami pegang Mohon maaf sekali Saya memang tidak Saya kunci dulu Karena Dengan Maintenance Keterbatasan kami Saya tidak Open public Karena saat ini Memang kami sudah Melayani sekitar Tiga tahun Setelah pandemi Kami ada beberapa Perusahaan yang kami Memang Sampai hari ini Kita Ya kami tetap Menelus Edit service Edit menu Tapi memang Kami tidak buka Karena Saya tahu Pertama adalah Di digital ini Perkembangannya Sangat cepat Yang kedua adalah Keterbatasan kami Terus Algoritma Kayak dulu Instagram Facebook Sekarang Tiba-tiba muncul Tiktok Dengan 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 Algoritmanya Wah Jujur kami Tidak bisa Pegang terlalu banyak Dulu Karena quality Sangat Benar Nanti mungkin Next pak Kita meeting lagi Sama kami Saya akan Diundang lagi Pak Sianyat Kami Kami Khusus di digital Karena Algoritmanya Sangat cepat Berubah Yang akan Kita ceritakan Jangankan Kalau dulu Kita bilang Selebgram Selebgram Nasional Ini sekarang Kalau di Tiktok Banyak sekali Kalau kita bilang Selebgramnya Tiktok Lokal Di Medan Yang punya Followernya 20 juta 25 juta Luar biasa Dan mereka Bukan hanya Mungkin dapat Uang dari Tiktok Saja Endorsement Misalnya Tapi mereka Dapat Jualan lagi Iya Menarik Sahabat tribunas Digital Sudah Di depan mata Bahkan Sudah Mandatory Kita laksanakan Setidaknya Perlu Memahami Cara kerja Algoritma Kalau kita cerita Tentang cara kerja Di dunia digital Ada namanya Algoritma Bagaimana Informasi itu Mengejar Target Audiencia Dengan sangat Spesifik Tentunya ada Kode-kode Yang harus Diperhatikan Di dalam Algoritma Tersebut Nah ini Menarik Sahabat tribunas Nah ini Pak Arifin Bagaimana Melayani Kecepatan Quality Dan sebagainya Mesin Infrastruktur Up to date Kemudian Tim Desainer Juga Ada Satu 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 Tim yang Luar biasa Untuk kecepatan Quality Dan mereka Memahami Artistik Estetik Bukannya Desain Tetapi Ada Senin Juga Kami Tentu Kalau Untuk Standardisasi Desain Kami Punya Standar Yang Seharusnya Konsumen Kami Sudah Faham Kenapa Harus Dilep Print Saya Pikir Kami Punya Standar Yang Oke Bukannya Tentu Kami Sesuai Dengan Kebutuhan Tentu Teman-Teman Juga Kalau Paham Bahwasannya Untuk Ciptakan Satu Karya Tidak 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 Bisa Tidak Satu Satu Tidak Bisa Tidak Tidak Inovasi Kreativitas Itu Perlu Waktu Untuk Menurut Explorasi Tentu Kami Harus Diberikan Waktu Untuk Bagaimana Konsepnya Jadi Kalau Sesuatu Konsep Yang Agak Kompleks Harus Dikasih Waktu Tentu Hasilnya Tentu Penilaian Kami Itu Bagaimana Nantinya Hasil Dari Pada Ini Sebenarnya Bisa Mengangkat Brand Tidak Impact Nya Harus Bisa Mengangkat Brand Jadi Selama Ini Apa Yang Kami Sudah Berikan Sekali Lagi Kami Tidak Bisa Senang Semua Orang Ya Kan Kita Punya Standar Kembali Lagi Adalah Bagaimana Nanti Konsepnya Kustomer Kustomer Kami Itu Yang Menilai Kami The Power Of Brand Pak Arifin Ada Enggak Perusahaan Yang Mempercayakan Lid Advertising Dari Kecil Sekarang Menjadi Gede Kalau Dibilang Dari Kecil Sampai Gede Itu Mungkin Ada Perkembangan Yang Masif Saya Cuma Di Aceh Itu Ada Namanya Banda Banana Oh Iya Yang Paling Mengesan Dia Jual Pisang Bakar Ada Berapa Valian Awal Beliau Cari Saya Itu Pak Saya Bisa Cetak Packaging Enggak Pak Oh Mau Berapa Banyak Saya Enggak Banyak 500 Padahal Di Packaging Itu Kita Ada Minum Ya Sudah Saya Bilang Kami Bantu Konsep Design Blablabla Uji Tuhan Sampai Hari Ini Sekali Sudah 10.000 Wah Luar Biasa Dari 500 Berapa Kali Berapa 2000 Persen Semoga Berhasil Terus Itu Kalau Saya Bila Itu Salah Satu Kepuasan Kepuasan Kami Banyak Cerita Cerita Story Yang Bukan Itu Banyak Story Yang Apa Namanya Happy Juga Bisa Membuat Customer Atau Klaim Hidang Maju Ya Karena Sebuah Kepuasan Buat Kami Itu Adalah Kemistinya Bahkan Referensi Ya Kadang-kadang Pikir Konsumen Beda-beda Kadang-kadang Kalau Kami Merasa Saya Selalu Bila Sama Konsumen Kadang-kadang Jangan Nilai Misalnya Contoh Disana Kasih 1000 Wah Jual 1100 Kadang-kadang Hoki Lebih Dari Itu Kan Ada Unsur Itu Juga Ya Kurang lebih Seperti itu Menarik Visi Kedepan Let Print Mimpi Dari Sekarang Sudah Transformasi Dari Printing Ke Advertising And Branding Dengan Konsep Infrastructure Dan Human Capital Yang Mendukung Ini Sebuah Transformasi Besar Kedepannya Jadi Yang Pertama Tentu Karena Ini Sudah Masuk Periode Ademy Tentu Kami Led Print Akan Semakin Memperbaiki Diri Kami Supaya Bisa Menarik Holding Lebih Gerti Sekarang Supaya Konsumen Kami Ini Yang Dulu Menanggap Kami Masih Led Print Led Cetak Cetak Menjadi Led Avertising Branding Ini Menyediakan Hal Lebih Luas One Stop Servicing Yang Kami Akan Fokus Untuk Mungkin Sampai Tahun Depan Kami Fokus Untuk Memperluas Itu Tentu Target Kami Kedepannya Adalah Menjadi Satu Perusahaan Nasional Yang Bisa Menerai Di Setiap Kota Semoga Berhasil Apalagi Bangga Juga Dengan Pergeseran Digital Lebih Memudah Lagi Mungkin Nanti Porsinya Sudah Lebih Banyak Di Digital Kami Tidak Tau Tapi Kami Memang Saat Ini Lagi Benar Mempersiapkan Segala Kebutuhan Itu Supaya Memang Memperluas Jaringan Jaringan Yang Dengan Segala Pelayanan Kami Tentu Juga Mempersiapkan Hole Untuk Bagaimana Nanti Bisa Melayani Lebih Banyak Ada Peningkatan Pelayanan Tentunya Infrastruktur Dan Human Juga Harus Diperhatikan Jangan Sampai Perkembangan Besar Tetapi Infrastruktur Tidak Didukung Akhirnya Kasema Kan Kecewa Ini Adalah Tidik Baik Sahabat Tribuners Tidak terasa Hampir Jam Sebelas Juga Semoga Maju Terus Advertising 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 Semakin Maju Kedepannya Dan Menjadi Perusahaan Nasional Yang Terpercaya Terpercaya Di Indonesia Dan Kepada Sahabat Tribuners Percayakan Advertising 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 Konsepnya Kepada Advertising Silahkan Diskusi Pasti Akan Disupport Tim Advertising Advertising Dan Branding Ini Advertising Powerful Jadi Sebuah Perusahaan Ingin Jangan Panjang Salah Satu Strateginya Advertising Terima Kasih Sahabat Tribuners Terima Kasih Pak Arifin Sudah Sharing Banyak Ini Ilmu Ilmu Kepada Sahabat Tribuners Semoga Bermanfaat Dan Menjadi Inspirasi Bagi Kita Semuanya Pada Sahabat Tribuners Semuanya Semoga Inspirasi Bisnis Ini Bermanfaat Bagi Anda Dan Nantikan Episode Selanjutnya Yang selalu Menarik Untuk Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih